Partai Gerinda resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah Pilkada 2024. Hal itu disampaikan sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parmen Jakarta Senin 22 Juli 2024. Muzani menampakkan partainya mengusung Irjen Ahmad Lutfi ketimbang kadernya sendiri karena melihat track record Lutfi yang sudah lama bertugas di wilayah Jateng sehingga memahami kondisi di wilayah tersebut. Setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahlat Lutfi. Apa ya Pak Sekjen pertimbangannya? Sebelumnya kan nama Sudar Yono yang menguat kemudian apakah memang artinya skenario Prabowo kalah dengan pilihan Pak Jokowi itu? Enggak, karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau perang Jawa Tengah cukup lama berkena sebagai Kapolda di sana beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempercayangkan itu sudah cukup lama sementara pada Dewan Wakil Anakuda yang berusaha diberi dukasi menjadi Wakil Menteri Pertanian sehingga beliau merasa perlu untuk membuat dukasi tidak bisa berdua-duanya dikul berarti bukan karena Mas Sudar Yono diminta mengalah kemudian diberikan jabatan momentan sehingga Pak Lutfi yang dipilih itu timelainya begitu atau gimana Pak Sekjen? Timelainya adalah untuk istri kutubur Jawa Tengah Dari Yono Wakil Menteri Pertanian berarti keputusan Pak Lutfi di Jawa Tengah itu diputuskan terlebih dahulu gitu ya Pak? Keputusan ya keputusan terlebih dahulu kemudian Pak Lutfi Dari Yono diminta untuk berkonsentrasi kepada upaya tentang petesten petesten dan penguatan-penguatan tentang stok tanah dan seterusnya Terima kasih telah menonton!